Terkuak fakta-fakta baru dibalik kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia UI yang dilakukan oleh seniornya pada Rabu 2 Agustus. Dikabarkan selesai membunuh Naufal Zidane berusia 19 tahun, Altaf Fasalia Arnika Basya 23 tahun perilakunya tak ada yang berubah. Bahkan Altaf masih sempat membawa kekasihnya ke Kos sebelum ditangkap pada Jumat 4 Agustus. Seusai membunuh korban, Altaf masih pulang ke rumah Kos Wismaladika DRT 03 RW 01 Kukusan BG Depok, Jawa Barat. Diketahui aksi Altaf membunuh juniornya itu memang tak langsung ketahuan. Faktanya, ia masih bisa berkeliaran selama satu hari lebih seusai kejadian. Di sisi lain, Sunarsi penjaga kos pun mengaku masih sempat menagi tunggakan biaya sewa ke Altaf pada Kamis 3 Agustus. Hingga kemudian, beberapa jam setelahnya, Altaf akhirnya melunasi tunggakan kos itu kepada Sunarsi. Menurut Sunarsi, setelah membayar tunggakan pada Kamisore, Altaf kemudian keluar kosan. Sunarsi mengaku baru melihat pelaku lagi pada Jumat 4 Agustus siang saat Altaf membawa kekasihnya ke Kos. Namun saat itu tiba-tiba ada polisi berpakaian sipil yang mendatangi kosan tersebut. Tak berapa lama, Altaf pun dibawa ke kantor polisi. Hal itulah yang membuat kekasih Altaf dan Sunarsi terkejut. Terlebih saat mereka tahu bahwa Altaf merupakan pembunuh adik kelasnya dua hari sebelumnya. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.